Kita akan informasi lain, cemburu dengan suaminya seorang perempuan di Batam Kepulauan Riau nekat membakar kos tempat tinggalnya. Anak tersangka yang berusia 8 tahun ikut terbakar lalu meninggal dunia di rumah sakit. Setelah membakar kos, tersangka melarikan diri dan 8 hari kemudian ditangkap polisi. Aparat Polsek Lubuk Jaya meringkus Yuliana. Tersangka yang membakar kos tempat tinggalnya di kompleks Baloi Center, Kecamatan Lubuk, Bajabatam. Kejadian itu memakan korban. Putrinya yang berusia 8 tahun ikutan terbakar lalu meninggal dunia di rumah sakit. Wanita 42 tahun ini berdali cemburu dengan suaminya yang kedapatan bertukar pesan dengan wanita lain. Ia lalu meluapkan emosi dengan membakar kos-kosan. Sakit hati atau cemburu? Sakit hati sama siapa? Sakit hati sama suami. Dia bilang dia enggak pernah main telpon cewek, enggak pernah WA cewek. Saya ingat anak saya juga, anak perempuan. Tapi ya namanya mungkin saya ini enggak sadar atau kemasukan enggak tahu. Aku tahu-tahu pagi itu ketahuan. Kemudian ada SMS, perempuan itu, ayah bunda mereka kan. Itu mungkin api cemburu aku, enggak tahu loh. Itulah kejadian ini. Hubungan dengan korban, ibu angkat. Ibu angkat. Ibu tiri, ibu tiri. Ini makanya masih kita dalami. Sementara saat ini lagi kita lakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. 8 November lalu, Yuliana sengaja membakar kos-kosan tempat tinggalnya di Kompleks Balai Center Kecampatan Lubuk, Bajabatam. Saat kebakaran, putrinya yang masih berusia 8 tahun ada di dalam kamar sedang tidur. Anak tiri Yuliana itu pun ikut terbakar. Korban sempat dirawat di Rumah Sakit Elizabeth, Kota Batam. Tapi luka bakar di sekujur tubuh, membuat korban meninggal dunia. Aulia Isan melaporkan dari Batam ke Pulauan Riau.